Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagi para Pecinta hobi tanam Pagi ini Saya berada di Kebun durian Salah satu Kebun durian Ini beda ya dengan Kebun yang Minggu lalu kita semprot Ini pohon durian bawar Sama jenisnya Disini terdapat Beberapa pohon durian bawar Musangking dan Oce Kebun ini Kita jadwalkan Setiap awal Bulan ya yaitu kisaran Tanggal 1 sampai tanggal 5 Sekarang Memasuk tanggal 2 Desember Yaitu jadwal penyemprotan Pohon durian Yang kebetulan disini terdapat Beberapa hama yang sudah menyerang Bagian pohon yaitu Bagian daun Bagian daun Sudah terkena hama Yaitu hama ulat Seperti ini terkena Dimakan ulat Sama kutu-kutuan Serta mungkin ini Sudah di Terkarena Hama belalang juga Oke penyemprotan rutin Seperti biasa Saya lakukan setiap bulan sekali Obat apa saja Yang akan kita gunakan Untuk penyemprotan Di kebun durian Ini Kebun ini Masih sama ya Di area Masih area Desa Sukaberas Kecamatan Waring Kurung Serang Banten Masih Jadi tidak terlalu Jauh dari kebun Yang Satunya Jadi penjadwalannya Kalau bulan ini Jadwalnya Awal bulan Mungkin Kebun Yang lain Jadwal Yang lain Jadi kita jadwalkan Setiap kebun itu Berbeda tanggal Oke kita akan Aplikasikan Oke untuk yang pertama Kita gunakan Insektisida Bernama Winder ya Jadi Saya setiap kali Penyemprotan Yaitu Insektisida Fungisida Dan pupuk daun Jadi saya Kali ini Menggunakan Merek Winder Produksi dari Kapal terbang Saya gunakan Dalam Satu Tengki ini Dua tutup Botol ya Atau Kisaran 15 mili Dua tutup botol Saja Yang kita gunakan Ini untuk Mencegah Terjadinya Serangan Hama Hama Ulat Serta Trip Atau Kutu-kutuan Yang menyerang Daun Pohon Durian Dan yang Kedua Kita gunakan Fungisida Sagrimanzim Itu berbana Aktif Mangkonsep Serta Karbondenzim 20% Mangkonsep 20% Untuk Pencegahan Pengendalian Penyakit Seperti Busuk daun Busuk Batang Serta Jamur Dan Busuk akar Kita aplikasikan Ini Kisaran 20 gram Atau 2 sendok Makan Kita gunakan 2 sendok Makan Cukup Karena ini Sudah tersedia Saringan Jadi kita langsung Ke Tengki Dalam Pencampurannya Terus kita gunakan Pupuk daun Pupuk daun Kali ini Saya gunakan Nutricom Yang biasa kita gunakan Gandasil Tapi Untuk kali ini Saya gunakan Nutricom Dengan Kandungan N2 22% Jadi Untuk Masa Vegetatif Atau Pertumbuhan Baiknya Menggunakan Kandungan N yang Lebih tinggi Kita gunakan Ini 3 sendok Makan Dan gunakan Pupuk daun Yaitu Kisaran 2 3 sendok 3 sendok Untuk 3 sendok Untuk Satu Tengki Ukuran 16 liter Kita Beri air Kita juga Gunakan Pelekat Untuk Untuk Lebih Memaksimalkan Meningkatkan Efektivitas Penyemprotan Pestisida Jadi Biar Lebih Melekat Apabila Setelah Penyemprotan Terkena Air hujan Ini Sudah Bisa Nembus Ke bagian Daun Serta Batang Kita Gunakan Satu Tutup Botol Saja Jadi Setelah Ada Airnya Baru Kita Gunakan Pelekat Ini Sebagai Lem Sebagai Lem Penembus Banyak Fungsinya Kita Tambahkan Air Kita Akan Lakukan Penyemprotan Seperti Biasa Dari Bawah Ke Atas Lakukan Penyemprotannya Dan Sampai Atas Kita Balas Ke Daun Daun Ini Pohon Durian Yang Kita Tanam Satu Tahun Yang Lalu Usianya Satu Tahun Ya Cuma Dulu Memang Tanamnya Ini Cukup Lumayan Besar Bawar Yang Kita Tanam Batang Terima Cukup Jadi Bagian Batang Dahan Dan Daun Sudah Kita Semprotkan Oke Kita Ini Semprot Durian Oce Durian Oce Dulu Tanam Satu Meter Sekarang Sudah Dua Meter Lebih Daun Sarul Semprot Daun Daun Yang Terkena Jadi Daun Harus Kena Semua Jadi Daun Daun Disemprotnya Bagian Daun Bawah Dan Daun Bagian Atas Supaya Terkena Jadi Dua Arah Penyemprotan Itu Harus Dilakukan Dua Arah Seperti Ini Daun Bagian Bawah Terkena Semprot Karena Memang Terkendala Eh Karena Memang Hama Terkadang Terdapat Di Bagian Bawah Daun Ini Salah Satu Jejak Ulat 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 Pengganggu Daun Pohon Durian Oke Kita Lihat Penyemprotan Ini Salah Satu Bibit Durian Yang Kita Tanam Yaitu Durian Musangking Jadi Di Kebon Ini Tanamnya Empat Empat Varietes Yaitu Bawor Musangking OC Serta Ada Kita Coba Tanam Bibit Durian Merah Oke Ini Kita Pohon Semprot Salah Satu Pohon Yang Berbeda Ini Pohonnya Daunnya Agak Membulat Hebar Ini Durian Merah Durian Merah Yang Kita Tanam Durian Merah Berbuahnya Memang Cukup Lama Katanya Kisaran Lima Tahun Baru Bisa Belajar Berbuah Ini Bentuk Daunnya Seperti Ini Membulat Dan Bergelombang Ini Juga Agak Keras Oke Sekian Dulu Video Dari Hobi Tanam Semoga Video Penyemprotan Ini Menjadi Inspirasi Serta Bermanfaat Untuk Para Penanam Pohon Durian Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh